Kita memang di dalam proses penyusunan DPS itu melibatkan namanya petugas PPDP, petugas pemutasa daftar pemilih yang mereka melakukan proses kegiatannya cukup panjang dengan cara door to door. Kita di setiap rumah itu, PPDP itu, petugas kita itu menempel stiker. Stiker pilkada ditempel, itu bukti sudah di coklit gitu. Lalu kemudian memang di Banten ini, umpamanya di daerah Tengarang Raya, terutama di kawasan-kawasan elit ya, seperti di Lipo ya, lalu kemudian di daerah BSD, itu cukup di perumahan-perumahan komplek elit itu agak sulit petugas kita kemarin, bahkan mereka dianggapnya ada yang dianggap mau meminta-minta sumbangan atau apa. Bahkan harus izin dulu ke, apa namanya, kalau di sana itu ada semacam pengelola perumahannya gitu. Bukan RT saja, tapi juga harus berkoneksi dengan pengelola perumahan juga, karena memang mereka dianggapnya mau minta-minta. Lalu kemudian juga terkait dengan kegiatan mereka juga harus datangnya malam hari, karena rata-rata mereka banyaknya yang bekerja di Jakarta ya, dan juga di perkantoran-perkantoran yang lainnya, sehingga mereka ketemu dengan warganya itu malam hari, sehingga kesulitannya memang susah menemukan para penghuni rumahnya gitu. Tetapi kemudian para petugas kita, para petugas PPDP ini, mereka disiasatinya ada yang datangnya di hari libur, ya, hari minggu, dan juga di malam hari. Sehingga dengan hambatan-hambatan itu, kita juga meng-hire PPDP itu memang orang-orang yang berdomisili di situ, ya, di samping secara geografis juga dekat, tetapi juga memang sulit ketemunya. Kalau, makanya diantisipasinya kemarin bahwa petugasnya adalah masyarakat yang memang di daerah di situ, terutama banyak petugas-petugas RTRW-nya juga menjadi petugas PPDP. Lalu kemudian berkaitan dengan program kerjasama ya, dalam meningkatkan partisipasi, kita memang sengaja di dalam kegiatan pilkada ini, KPU Banten tidak ingin sendirian dalam proses kegiatan pilkada, ya. Kita banyak bekerjasama dengan kelompok, istilahnya KPJ, kalau dibantu anak KPJ, kelompok pengamen jalanan, ya. Kita juga banyak bekerjasama dengan pihak lain, sehingga ini tidak hanya KPU ANSI, termasuk kegiatan hari ini, epsilon ini adalah kita ingin bekerjasama dengan peludam bagaimana pilkada ini fun dan menarik, tidak monoton gitu, biar ada menariknya bagi pemilih muda, ya. Pemilih muda ini dikategorikan 17 sampai 30 tahun, bukan pemilih pemula, tapi pemilih muda yang 17 sampai dengan 30 tahun itu, mereka cukup banyak, ya. Sehingga kita mengadakan kegiatan yang berbasis IT ini. Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak muda yang terbiasa, apa, terlibat dalam programmer IT, ya. Melakukan program IT, sehingga mereka mau terlibat dalam kegiatan ini. Sehingga pilkada ini menjadi asik gitu, tidak monoton.